Kak Aryo, terima kasih. Jadi setiap tanggal 23 Juli itu kita beringati Hari Anak Nasional. Dan temanya kali ini Anak Pelindungi Indonesia Maju dengan sub-temanya, tagline-nya itu Anak Indonesia Gembira di Rumah. Karena tahun 2020 kita paham bahwa kita masuk era pandemi COVID-19, di mana anak-anak itu lebih banyak tinggal di rumah. Proses pendidikan pun dia pendidikan di rumah. Nah, untuk itu sekarang ini kita, saya, Pak Nanang, dan Mbak Helen itu menginginkan bahwa anak Indonesia bagaimana sih supaya dalam peringatan Hari Anak Nasional ini mereka tetap bergembira ria. Dan memang tujuan dari Hari Anak Nasional tahun 2020 ini adalah sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penindungan dan pembunuhan hak anak Indonesia sebagai generasi nanti penerus bangsa. Karena memang kalau kita tahu ya, wabersa di rumah, kita itu hidup di saat ini, itu bukan serta-merta kita harus mempentingkan kepentingan kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita nantinya akan mewariskan lingkungan kepada anak-anak kita. Kita bukan mewariskan harta, bukan mewariskan bangunan, tapi lingkungan. Karena kalau lingkungan yang sehat, pendidikan yang sehat, itu nanti anak juga akan bisa lebih bahagia di mandiri. Betul ya? Betul, betul. Dan anak itu harus kita pahami terlebih dahulu bahwa anak itu usia 0 sampai 18 tahun, 17 tahun plus. Juga termasuk anak di dalam kandungan. Jadi pada masa kandungan sampai anak 17 tahun. Jadi bagi anak-anak yang mungkin masih berpendidikan dasar SD, SMP, itu juga termasuk anak. Anak ya? Dan itu harus kita lindungi. Jadi kita kasih tahu persepsinya bahwa yang disebut anak itu adalah merupakan yang usia 0 sampai dengan 18 tahun lah ya. 17 plus dikit lah ya. Iya lah, Sal. Kalau aku udah nggak masuk nih. Ayah Nanang. Kalau misalkan tadi mendengarkan statement dari ayah Andri yang mengatakan bahwa kita tuh punya tanggung jawab loh untuk memberikan anak-anak itu sebuah warisan yang sebenarnya harus kita jaga dari sekarang. Anak-anak itu harus bahagia, kita persiapkan pendidikannya dan lain sebagainya. Kalau ayah Nanang sendiri melihat nih, terlepas ya dari tahun 2020 ini emang kayaknya dorpresnya banyak banget ya kan. Hadiah dari Tuhan tuh banyak untuk tahun ini ya. Kalau ayah Nanang itu melihatnya sejauh ini, itu seperti apa kak dan anak-anak kita? Nah khususnya tahun ini ayah Nanang gimana? Kak Rio, Pak Dr. Andri, jadi Kak Ellen juga, teman-teman ini tema tentang anak terlindungi itu sebenarnya punya makna yang sangat dalam ya. Karena berarti kita semuanya, pemerintah, masyarakat, teman-teman dunia usaha dan anak-anak sendiri itu bagaimana kita sedang berupaya untuk membuat sebuah lingkungan. Di mana anak-anak hasil akhirnya adalah terlindungi. Kenapa harus begitu? Karena sebelum kita pandemi hari ini, sebelum kita hari anak nasional, sebenarnya sedang ada proses untuk memberikan pemenuhan hak-hak anak. Kemudian juga proses untuk melindungi anak-anak. Dan proses untuk membuka ruang partisipasi. Tiga hal itu yang terkait dengan hak-hak anak. Dan bagaimana hari proses itu, itu dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan, dengan program, dengan penganggaran, dengan menggalang dukungan dari pemerintah. Dan itu proses itu berjalan. Hari anak nasional adalah sebuah momen untuk menyadarkan kita semuanya, hey kita sedang berupaya untuk itu. Nah hasilnya hari, hasilnya seperti apa? Mungkin tidak belum sempurna sama sekali, tetapi belum sempurna, terlalu sempurna. Tetapi kita sudah punya banyak sekali kemajuan untuk itu, kebijakan, upaya hukum untuk pelindungan anak, dukungan dari banyak pihak, program-program yang langsung menyentuh pada anak-anak. Intinya bahwa kalau kita bicara masalah di anak itu bukan apa yang sudah kita capai, tapi apa yang sudah kita lakukan. Karena kita setiap momen, setiap saat, setiap waktu itu pasti lebih baik daripada sebelumnya. Iya, jadi sedang berproses yang baik, kemudian hari anak ini kita ingatkan kembali. Ayo kita sampai di mana sih kita, apa sih kekurangannya untuk di 2020 seterusnya kita akan lebih perbaiki kembali. Nah satu hal adalah hari ini akan spesial, karena apa? 2020 ada pandemi. Dan itu menjadi pengingat kita, bahwa di dalam situasi hak anak, itu ada situasi darurat. Darurat itu bisa bencana alam, bisa bencana non-alam, bisa bencana sosial. Dan hari ini kita mengalami pandemi COVID. Dan situasi darurat itu pernah terjadi, hari ini terjadi. Mungkin nanti tahun-tahun berapa itu harus terjadi. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah pandemi ini adalah sesuatu yang harus terjadi dan harus kita terima. Harus kita terima, kita siap lah. Betul, dan kemudian bagaimana kita mengelola ini untuk membangun, memperkuat sistem yang sudah ada. Sistem apa? Sistem untuk membangun ketahanan anak, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat. Betul sekali. Nah sebelum kita ke Helali, apa yang bisa di rumahnya juga ingat waktu pas kapan hari, kita ngobrol sama ayah Adi kan. Mengatakan bahwa anak itu sekarang sedang diuji karena di rumah saja, sekolahnya terganggu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat dari sisi kacamata yang lainnya, itu sebenarnya momen di mana anak bisa lebih akrab bagian keluarganya. Yang mungkin dulunya tidak pernah akrab. Bapak pulangnya pagi, maka pulangnya malam. Jadi ada plus minusnya. Tapi saya mau ke Kaelan ya, sebenarnya ke ayah Amir lagi. Kaelan ini kan sebagai fasilitator anak gitu kan. Umur berapa sih sekarang ini? Aku tuh perasaan lho. Aku, Kak. Aku sekarang 20. 20. Berarti sudah pernah mengalami fase di mana menjadi anak, ya kan? Betul sekali. Nah yang saya mau tanya itu kayak gini. Kalau Kak Helen ya, ngelihat teman-teman Kak Helen atau adik-adiknya Kak Helen lah. Sekarang ini sedang kayak gimana keadaannya? Kita pengen tahu dari, kita ini kan om-om nih, ya kan? Pengen tahu dari sisi Kak Helen gimana ngelihatnya? Kalau dari saya, di masa pandemi ini, anak-anak itu banyak yang mengeluh tentang belajar di rumah. Karena kemarin, dari teman-teman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu juga sudah melakukan survei yang diikuti hampir seribu anak. Dan mayoritas menyatakan bahwa mereka kurang nyaman untuk belajar di rumah. Tetapi di sisi lain, anak-anak juga senantiasa menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini, mereka dituntut untuk tetap belajar di rumah. Maka dari itu, kemarin anak-anak juga sudah nih Kak untuk merumuskan suara anak Indonesia di mana mereka memohon kepada pemerintah untuk bisa memperbaiki sistem pembelajaran secara online. Karena kita terlihat juga ya, kemarin tersebut viral di beberapa media, masuk ke TV juga, bahwa ternyata mungkin kalau misalkan kita ini punya kuota tanpa batas, nggak masalah. Tapi ada yang di pinggir-pinggiran ya kan, sampai ke warung kopi, bukan buat ngerokok, tapi buat numpang wifi ya. Bener-bener. Nah, Ayah Andri, sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Ayah Andri dan teman-teman itu, apa sih Ayah Andri untuk yang saat ini? Ini kan hari anaknya agak beda ya sama yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, benar. Jadi DP3AK, Dinas Pemerintah Perempuan, Pelindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Timur, yang kita lakukan di dalam rangka hari anak nasional ini, yang pertama adalah memang kita memberikan informasi yang masif, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa? Karena ketika anak pada masa pandemi, kita harus bisa memahami bahwa kondisi anak itu adalah rentan. Kondisi anak itu tergantung pada pengasuhnya gitu loh. Kalau tergantung kepada pengasuhnya, berarti kita harus pendekatannya bukan kepada anak sebenarnya sebagai objek. Kepada pengasuhnya, kepada keluarganya, kepada masyarakat. Oleh itu, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa, kalau seandainya seorang anak pada masa pendidikan online begitu, maka orang tua seyugianya adalah memberikan support. Tidak harus mengajari, tidak harus, mungkin orang tua sekarang itu melihat mata pelajaran sekarang itu wah sulit sekali. Anak SDHC saya juga sulit untuk memahami itu. Tetapi bagaimana bisa men-support, bagaimana orang tua itu memberikan konten-konten positif bahwa sebenarnya, yuk ini loh minum. Karena dengan minum yang banyak, anak itu akan menjadi lebih berkonsentrasi misalkan. Kemudian di dalam, di mejanya itu, di sebelahnya gadget atau laptop atau layar monitor itu ada camilannya. Nah, karena dengan anak itu sambil mendengarkan itu, sambil nyamir berarti memberikan glukosa pada otaknya. Dan itulah yang kita berikan secara masif, edukasi pada masyarakat bahwa sebenarnya, tetap ciptakan anak itu tetap gembira di rumah gitu loh. Karena kalau misalnya anak sudah nggak gembira kan ada penolakan dalam batinnya ya. Betul, betul, betul. Kalau ngapain-ngapain aja pasti rasanya jengkel sama nung. Benar, benar. Ya, untuk itu karena memang kita harus dicamah bahwa masa pandemi ini persoalan-persoalan anak itu cukup memprihatinkan. Kasus kekerasan anak pada Januari sampai Juli itu sudah 699 di Jawa Timur, kekerasan pada anak dan perempuan ya. Dan ini harus kita maklumi bahwa sebenarnya memang anak kita harus lindungi. Dan yang kedua, barangkali anak-anak kita itu sekarang di Indonesia, di Jawa Timur ada sekitar 6,7 persen anak kita yang terkonfirmasi COVID-19. Meskipun tingkat kesembuhannya kalau di Jawa Timur sangat tinggi, terutama pada anak-anak. Untuk itu tapi tetap kita waspada bahwa sebenarnya seorang anak itu kalau senyata konfirmasi positif COVID-19, maka itu hampir 100 persen itu dikertular oleh orang dewasa. Untuk itu memberikan edukasi kepada anak supaya anak itu pakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, pakai sabun setiap waktu dan sebagainya. Itu tidak bisa sebagai hanya slogan, protokol kesehatan tidak sebut sebagai slogan. Untuk itu konteks melindungi anak, anak pelindungi itu adalah memberikan pendekatan kepada anak supaya melakukan hal itu. Betul sekali. Karena kalau misalkan kita sebelum mendengarkan statement dari ayah Andri, itu biasanya kita fokusnya itu cuma sama anaknya saja. Tapi, tahukah Anda, kalau ternyata anak ini kan siapa yang didik? Yaitu pengasuhnya. Bisa orang tua, bisa kakaknya, pokoknya yang mengasuh anak tadi. Nah, kenapa kalau kita tidak lebih mendekatkan diri kepada selain anak, juga kepada pengasuhnya? Karena percuma. Kalau misalkan anaknya kita kasih yang positif, tapi yang mengasuh anak ini, dia menentangnya kontra negatif. Jadinya malah anak juga, ya karena lebih dekat sama pengasuhnya, kita yang sudah memberikan influence yang baik, dia akan percuma juga ya. Betul, betul. Saya setuju dengan beberapa statement dari ayah Andri, ayah Anang, dan juga Aka Helen. Sepertinya kalau untuk berbicara tentang anak, itu kan memang yang paling dasar tentu adalah keluarga dan juga orang tua. Nah, saya kepikiran nih, pikiran saya ternyata sama kayak slide-nya ayah Andri, mengoptimalkan perang orang tua. Karena, jadi orang tua itu, gini, 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 kalipatnya adalah, jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada yang tahu yang terbaik seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, bagaimana cara menjadi orang tua yang paling optimal untuk kebutuhan anak-anak kita. Karena, anak saya, anaknya ayah Andri, ayahnya Kak Helen, itu beda-beda kebutuhannya. Caranya mengoptimalin jadi orang tua itu ya apa, ya Andri? Iya. Pada masa pandemi ini, ketika anak di rumah, dan ketika kita kepimpin melundungi anak, ketika kita menginginkan anak Indonesia itu gembira ria di rumah, maka orang tua itu diharapkan bisa mampu meminis atau mengelola kecemasan atau stres anak. Caranya bagaimana? Sepilih sebenarnya. Kita harus bisa memahami secara psikologis kebutuhan anak. Saya kasih contoh sederhana saja bahwa, anak itu sebenarnya, dia itu pada usianya, dia kepingin contoh, kepingin tahu ladan. Jadi, kalau seandainya memang orang tua itu kepingin anaknya itu makan banyak sayur dan buah-buah, misalkan untuk mendekat imun, orang tuanya terlebih dahulu. Pengen itu role model. Betul, role model. Jadi, kita harus bisa memahami itu. Yang kedua, barangkali, anak itu suka sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Nah, ini orang tua ketika mengoptimalkan peran orang tua di dalam masa pandemi ini, maka anak-anak itu diberikan konten yang menarik, yang baru. Seperti contoh, barangkali, misalkan saya kasih sederhana saja ya di bidang ilmu gisi ya, bahwa ketika orang tua itu mengambil nasi, misalkan, itu biasa ditaruh di piring, cobalah ditaruh di mangkuk dulu, di cetaknya. Maka, anak tersebut akan kaget. Ini suatu yang baru. Apa ini maka ada cetakan baru? Maka dia akan menjadi makan lebih banyak. Ya, jadi suatu yang baru. Misalkan, contohnya lagi, misalkan orang tua tiba-tiba ada almari yang di dalamnya buku banyak dan sebagainya, itu dikeluarkan begitu ya. Dikeluarkan kemudian anak akan bertanya, ngapain begitu? Tolong dibantu untuk bagaimana mengatur dan menata ini. Nah, bisa jadi di sana itu ada kisah-kisah yang barangkali dulu, apa ini dan sebagainya. Terjadi dialog, terjadi komunikasi di rumah. Ya, ini contoh-contoh barangkali untuk meningkatkan, mengoptimalkan peran orang tua. Itu di dalam meminage atau mengelola stres anak, itu adalah ciptakan konten-konten yang baru, karena itu yang diinginkan anak-anak. Jadi, intinya adalah yang bervariasi dan beragam. Anak nggak bosen. Kalau dari ayah-anak ditambahkan? Kalau untuk mengoptimalkan keluarga, menurut saya hari ini adalah karena isu atau masalah yang muncul dalam keluarga itu kan variatif. Jadi, artinya kita tidak bisa hanya sekali, terus kemudian keluarga bisa menyelesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menyediakan lembaga tadi, lembaga layanan untuk konsultasi. Jadi, masalah itu bisa ini nanti balik lagi, nanti muncul lagi, dan sebagainya. Sehingga ada kesinambungan dialogis antara pemerintah dan masyarakat ini, layanan pemerintah dan masyarakat ini, dan sesuai dengan kebutuhannya. Kutuhannya melting terus kok. Jadi, itu terus berkembang sesuai dengan isu-isu yang ini. Jadi, hari ini tentang kekerasan. Besok tentang kesehatan tadi, kesehatan mental dan sebagainya. Menurut saya optimal itu kalau kemudian seluruh kebutuhannya yang tidak bisa terlumuskan saat ini juga, itu selalu akan ada. Pemerintah akan selalu hadir, negara akan selalu hadir untuk mem-backup keluarga-keluarga di dalam memberikan pengasuhan perdana. Tapi yang paling saya garisbawahi itu, Bapak Bapak Bisa di rumah, bahwa ternyata Anda itu tidak sendirian. Karena kan sekarang itu ngiranya bahwa, ngiranya kayak, aku kudu kemana ya? Ada P2A. Di rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Ntar, waktu pas kita mau buyar programnya, nomor teleponnya akan diulahi lagi kok ya. Jadi, nanti kalau yang belum ke-skip, nanti ayah Andri akan ngasih tahu nomor teleponnya. Kalau dari Kak Helen sendiri, itu sebenarnya apa yang mau ditambahkan lagi gitu mungkin? Sekarang silahkan. Sebenarnya, yang mau ditambahkan, lebih menginformasikan sih bahwa forum anak ini, saat ini sedang banyak kegiatan, meskipun di masa pandemi seperti ini. Jadi, patut sekali untuk diapresiasi adik-adik kita yang masih bersemangat untuk berkegiatan seperti itu. Kegiatannya seperti mereka melakukan penguatan forum anak di tingkat desa kelurahan, kemudian forum anak ini juga memberikan himbauan kepada sesama anak, bagaimana seharusnya kita bersikap di era new normal ini. Kemudian, teman-teman forum anak juga sempat membuat survei tentang kondisi anak-anak, kondisi teman-teman mereka di masa pandemi seperti ini. Dan untuk yang terdekat, teman-teman di forum anak juga sedang menyiapkan bagaimana mengemas suara anak yang akan mereka sampaikan kepada pemerintah di puncak Hari Anak Nasional tahun 2020 ini. Baik, 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 baik. Nah, intinya adalah bahwa pemerintah di rumah, kalau misalkan kita itu pengen mempartisipasi dengan cara apa, ciptakanlah dari keluarga dulu itu yang baik. Ciptakanlah dari keadaan antara anak sama orang-orang itu yang baik. Ryo, saya ini kan biasanya alasannya adalah aku itu nggak bisa masuk ke dunia anakku karena beda gap, salah. Tipsnya tadi kayak ayah Andri, kalau udah beda gap, ya satukan. Bongkar buku-buku misalkan, atau kayak bantu toto baju, eh bantu masak dong, walaupun mama bisa masak sendiri, tapi paling nggak, eh beliin telur dong, eh ikut mama yuk kemana, intinya eskrutkanlah sama orang tua, kan gitu ya. Boleh ditambahkan lagi, ini adalah yang mau saya ulangi, nomor telepon, kalau misalkan Anda itu butuh layanan seperti konsuling atau psikologi, boleh ayah Andri? Boleh, boleh. Jadi, bukan berarti kami menyampaikan nomor teleponnya P2A, P2A itu adalah membenarkan terjadinya kekerasan, tidak? Ini adalah, misalkan, agensi. Betul, bila terjadi kekerasan pada perempuan dan anak, atau kepingin konsultasi juga, maka bisa di call center P2A-nya, di rumah si Bayangkara adalah 031, karena di Surabaya, 829 48 66. Dan kemudian, ada humasnya itu, di P2A-nya kita, yaitu adalah Bu Yanti namanya, itu adalah 0822 3151 7525. Mungkin itu bisa dicatat. Itu dia ya. Nah, nggak kerasa karena waktu juga ternyata sudah habis ini ya, pemerintah di rumah. Nggak kerasa ya? Satu jam lebih, satu jam lebih. Kan, kudunya sejam, cuma saya, eh, bui. Kudunya, saya mau loceng aja ke jam 8, cuma katanya lagi buru-buru nih. Oke, terakhir, dari Ayah Andri, apa yang mau pesannya? Silahkan. Pandemi COVID-19 itu jangan dijadikan alasan pembenar untuk kita kontraproduktif. Justru malah kita tidak melakukan apa-apa. Pada masa hari anak nasional 2020 ini, mari kita ciptakan situasi yang kondusif orang tua masyarakat, karena anak kita itu adalah sangat tergantung kepada pengasuhnya. Kami mohon untuk memberikan situasi kondusif pada anak-anak, tetap gembira ria di rumah dengan cara bagaimana mengoptimalkan peran kita, bisa mampu untuk mengelola stres anak, kemudian memberikan hak anak yang memang dibutuhkan anak, dan seterusnya. Dari Ayah Andri? Ya, salah satu pesannya adalah di hari anak nasional ini menjadi introspeksi bagi kita semua ya, di pemerintah, bagaimana kebijakan pemenuhan hak dan pelindungan anak itu bisa kita berkuat dengan sistem untuk menuju yang namanya Kabupaten Kota Layak Anak, dengan sistem perlindungan anak. Tidak pandemik saja, itu kita masih harus berbenah, apalagi pada saat pandemik. Kalau kita berbenah pada saat situasi darurat, maka sebenarnya kita nanti akan punya ketangguhan, ketangguhan sistem dan ketangguhan anak-anak pada saat-saat untuk menuju Indonesia yang layak anak, dengan sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia maju. Itu sebenarnya satu line dan ini momen ini jangan hanya segedar dilewati begitu saja, tapi menjadi pengingat bagi kita, bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan bagi juga forum-forum anak untuk berperan lebih lanjut. Kalau saya sendiri lebih mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk sadar dimulai dari diri sendiri untuk lebih peka terhadap isu-isu anak yang ada di sekitarnya dan mau untuk bekerjasama dalam menangani hal tersebut, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Baik, peka dan perhatian sama keluarga serta berpartisipasi sistemnya juga harus diperbaiki. Sistem itu kalau misalkan nggak ada itu nggak ada yang nggak ada yang nggak ada. Makasih banyak Kak Ellen, Ayah Nandang, Ayah Nandang, Makasih. Makasih Kak Ryo. Pembesar di rumah, semoga dialog kita pagi hari ini sharing-sharingnya bisa kasih tahu kepada Anda kalau sebenarnya kita tuh tidak hanya bertanggung jawab terhadap anak kita sendiri, tapi anak-anak di Indonesia adalah merupakan tanggung jawab kita bersama.